Oke, jadi ini adalah Xiaomi 12T 5G, flagship kilernya Xiaomi di tahun 2022 yang seharusnya harganya itu ada di rentang 6,5 sampai 7 juta. Lebih murah ketimbang Xiaomi 12, tapi yang menarik yang dikompromi atau yang disunat itu dikit banget. Xiaomi 12T ini memang selalu menjadi idaman para users ya, karena dengan spesifikasi yang ditawarkan, harga yang murah, dia selalu dijuluki flagship killer. Ini sejak Xiaomi 10T dan juga 11T, selalu seperti itu. Apakah tahun ini dia juga bakalan jadi flagship killer? Kita bahas dulu dari segi packagingnya ya. Packagingnya ini ciri khasnya Xiaomi lah, jadi disini ada tulisannya Xiaomi 12T yang warnanya mewah, warna gold, terus disini juga ada 5G. Biasanya kalau ada 5G-nya gini bakalan ada versi yang non-5G, biasanya sih ya, tapi nanti kita lihat. Terus juga ada disini bedanya dengan Xiaomi 12T Pro, itu resolusi kameranya. Jadi disini 108MP, ultra clear camera. Buduh, clear, se-clear apa nanti kita lihat. Terus disini juga ada logonya Xiaomi. Dan tadi kan saya sempat mention Xiaomi 12T Pro yang sayangnya memang dia nggak masuk ke Indonesia sih ya. Kalau saya browsing harganya itu sekitar 11 jutaan untuk harga global ya, harga-harga yang Xiaomi flagship banget lah. Jadi Xiaomi Indonesia itu sekarang ada 4 untuk versi 12 ya. Kalau kita urutkan dari yang paling murah, ada Xiaomi 12 Lite yang harganya 5 juta sekian, terus ada Xiaomi 12T yang harganya saya belum tahu, terus ada Xiaomi 12. Xiaomi 12 itu harganya sekarang sekitar 8,7 jutaan dari harga launchingnya yang 9 jutaan, jadi udah turun harga. Nggak mungkin kalau dia harganya 8 juta ke atas, karena lebih mahal Xiaomi 12 seharusnya. Terus ada Xiaomi 12 Pro seperti yang ada di tangan saya ini, dan ada satu lagi yang sayangnya dia nggak masuk ke Indonesia, yang namanya adalah Xiaomi 12T Pro dengan resolusi kamera 200MP. Kalau secara gambar, secara desain, saya belum pegang Xiaomi 12T Pro, tapi kalau saya lihat, dia bener-bener mirip dengan Xiaomi 12T ini. Bedanya cuma, kalau misalkan 12T itu ada tulisannya 108MP, karena memang kameranya 108MP, sedangkan Xiaomi 12T Pro itu 200MP, tapi semuanya mirip. Makanya tadi saya bilang part yang disunat atau yang dikompromi itu dikit banget. Terus di sini ada tulisannya Xiaomi 12T 5G juga, ada ciri khasnya Xiaomi yang dibuat di Indonesia, kami buatan Indonesia. Di sini ada Xiaomi 12T juga, terus untuk selling pointnya dia pakai, nah ini kameranya 108MP, pro-grade kamera, terus dia juga ada ultra-wide dan micro-lens, ultra-wide-nya ini 8MP, makronya 2MP, terus juga ada smart 120W hypercharge. Nah, lawannya di sini adalah Realme Neo GT 3. Realme Neo GT 3 itu sama chipsetnya dengan Xiaomi 12T ini, jadi sama-sama pakai Dimensity 8100. Bedanya kalau dari sisi charging, ini kan 120W, sedangkan Realme GT Neo 3 itu di 150W dengan harga range yang sama. Saya lihat tadi cek sekitar 6,5 jutaan lah untuk Realme GT Neo 3. Nah, untuk chipsetnya sama ya, MediaTek Dimensity 8100. Terus dia juga pakai 120Hz AMOLED display dengan dual speaker dan juga Dolby Atmos. Realme GT Neo pun juga pakai kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau compare, dia perbandingannya sama siapa ya, sama Realme GT 3 Neo. Tapi kalau misalkan kita lihat dari perspektif chipset dengan Dimensity 8100, sayangannya di Indonesia yang masuk resmi cuma ada Oppo Reno 8 Pro, Realme GT Neo, ada OnePlus Ace Edition sih ya, tapi OnePlus nggak masuk Indonesia. Jadi sayangannya yang pakai Dimensity 8100, hanya ada Xiaomi 12T, Realme GT Neo, dan juga si Oppo Reno. Oppo Reno itu harganya sekitar 9 jutaan, jadi biasanya Xiaomi itu bakalan ya uber-uberan sama Realme, jadi harganya sih seharusnya sekitar mirip-mirip lah ya sama Realme sekitar di 6 jutaan. Bedanya kalau Realme itu pakai kameranya 50MP, ini 108MP. Beda tuningan. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka, dan kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa aja. Kalau misalkan dari boxnya, ini seharusnya sih dapat charger ya, karena chargernya kan digembar-gemburkan 120W, kalau misalkan nggak dapat charger ya, buat apa digembar-gemburkan. Jadi di sini ada SIM tray, terus di sini ada tulisan ya Welcome Card, selamat bergabung, cuman sekarang udah nggak ada Alvinse ya, nggak ada Welcome Card personal dari Alvinse gitu, terus ada casing transparan seperti ini, terus ada HP-nya, dan chargernya, coba kita lihat, wah chargernya ini segede ya, ini charger-nya, wih gila, chargernya ini solid dan gede banget, ini menandakan kalau dia beneran 120W, bukan hanya tulisan yang 120W, yang biasanya kita beli bisa 50 ribu, tapi ketika kita angkat itu endeng banget, berarti itu tulisannya cuman di sablon, daya aslinya nggak 120W, ini beneran 120W, karena ini solid banget, ini bisa buat ngecas laptop sih, ngecas laptop yang seri U-seri U gitu bisa, biasanya seri U itu 90W, ini 120W, jadi kalau kalian mau ngecas pake ini pun bisa, terus kita juga dapet kabel, kabelnya ini seharusnya, ya sayangnya kabelnya itu masih type A to type C ya, bukan type C to type C, kalau type C to type C menurut saya bakal lebih flagship killer lagi, oke, jadi ini adalah Xiaomi 12T nya, ini varian yang warna biru ya, kalau untuk warnanya, saya lihat di websitenya Xiaomi, itu warnanya dia ada dua, jadi ada yang blue ini, dan juga ada yang hitam, yang hitam, saya sih lebih suka yang hitam sih, tapi birunya ini ternyata bagus ya, kalau misalkan terkena refleksi cahaya tuh, nah kalau kalian lihat, warnanya ini warna mewah, ada kaca-kacanya gitu, terus kalau untuk servicenya, licin sih ya, untuk Xiaomi 12T ini licin banget, dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro, dia ada mid-midnya, wah ini bahaya sih, karena dia licin, jadi saran saya sih kasih case, pake case bawaannya aja yang transparan, karena biar desainnya itu tetap terlihat, kalau kita ngomongin desain, desainnya ini mirip banget dengan Xiaomi 12T Pro ya, jadi desainnya ini pake build quality yang premium, pake kaca, bingkai kameranya dengan Xiaomi 12 Pro sih beda ya, kalau sama 12T Pro sama, Xiaomi 12 Pro malah 50MP ya, ini 108MP, bingkai kameranya lebih terlihat, eye catches ya di 12T, kalau kalian lihat yang bagian atas tuh, kayak kotak gitu, walaupun kalau kita miripkan kena cahaya ya, terlihat ada lensanya yang bunda, terus ultrawide nya 8MP, makronya 2MP, nah ini kalau misalkan kita bawa ke cafe, terus 108MP-nya kalian tutupi, atau orang gak ngeh, pasti dikiranya Xiaomi 12T Pro, karena bener-bener yang beda itu cuma penulisan 108MP-nya aja, semuanya sama, bentuk LED flashnya juga sama, di bagian kanan dia ada volume up and down, ada tombol power, di bagian bawah ada speaker, terus juga ada mic, ada type C, ada SIM tray, SIM tray-nya ini dual slot SIM card, tapi gak ada microSD-nya, jadi ini 8256, 256GB, kalau misalkan kita sering pake 108MP-nya, ya bakalan cepet abis ya, ya occasional aja lah, kadang-kadang aja dipake, biar gak menuh-menuhin storage, terus di bagian depan, ini ada kayak semacam skin guard lagi ya, nah ini kalau kalian keliatan udah dipasangin disini, jadi layarnya akan lebih aman, terus ada tompelan disini, selfie kameranya dengan resolusi 20MP, dan di bagian depannya ini, dia juga sudah terproteksi sama Corning Gorilla Glass 5, yang seharusnya tahan scratch, ini ada scratch-nya, tapi ini scratch-nya ada di temper-nya sih, kalau misalkan kita hilangin, bisa, dan sekarang langsung aja kita coba nyalakan, sambil kita nyalakan, di Tokopedia sendiri, atau di marketplace sendiri, itu saya lihat ada yang jual di harga 9,99 juta, 10 juta kembali seribu untuk Xiaomi 12T, padahal kalau kita lihat harga Xiaomi 12, itu sekarang turun menjadi 8,5 juta, saran saya kalau misalkan kalian udah kepengen banget beli HP ini, tunggu dulu sampai harga launchingnya ya, karena kalau misalkan kita ambil yang harga 9 juta, itu bukan harganya, sayang banget gitu, yang menarik kalau misalkan saya lihat di website-nya Xiaomi, harganya itu 99,99, banyak lah, nolnya saya bingung itu berapa, tapi itu wajar, karena memang untuk HP-nya sendiri belum di launching, jadi biar dibikin seperti itu, biar nggak ada yang beli gitu, harusnya sih dia bakalan di bawahnya Xiaomi 12, yang 8,7 juta, 6 juta lah, kalau 6 juta ini bener-bener terlalu murah sih ya, ngomongin terlalu murah sih, jadi ingat provider digital andalan saya lho ya, Livon, kenapa dia jadi andalan, soalnya cocok buat saya yang nggak mau ribet, daftar dan aktivasinya juga bisa dilakuin dari rumah, butuh internet aja, nggak usah repot, nyari nomor di kontor juga, tinggal pesen online lewat websitenya, livon.id, dan kita bakal dapat gratis ongkir untuk pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia, simple banget kan ya, di Livon juga nggak ada yang namanya pulsa-pulsaan, nggak ada, tapi tetap bisa teleponan dan SMS gratis ke semua operator, terus kuotanya juga bisa ditabung, jadi kalau misalkan bulan ini, sekarang tanggal 30, kuota kita masih ada, terus kita beli kuota lagi bulan depan, kuota yang ada di bulan ini tuh nggak akan hangus, akan ditabung, dan fitur ini dimakan fitur rollover sama Livon, jadi nggak usah takut kalau misalkan udah akhir bulan, terus kuota mau hangus, wah hangus nih, harus lihat dracon abis-abisan ya, biar kuotanya abis, nggak usah, ditabung aja buat bulan depan, mending kalian langsung coba aja deh, kalian bisa beli dulu paket PowerGo 20GB, yang harganya cuma Rp50.000 aja, ini murah banget sih ya, Rp50.000, untuk info lengkapnya kalian bisa langsung baca di kolom deskripsi di bawah, sekarang kita lanjut bahas Xiaomi 12T, oke, jadi Xiaomi 12T-nya udah selesai kita aktifasi, dan saya install beberapa aplikasi untuk hands-on aja, dan dia memiliki refresh rate 120Hz, tapi kalau misalkan saya gerak-gerakan ini ya, ini kayaknya belum aktif deh 120Hz-nya, karena masih kesep, kurang smooth, dan untuk touch sampling-nya dia ada di 480Hz, untuk refresh rate-nya kita bisa atur aja default, default itu dia bisa dynamic switching antara 60Hz dan 120Hz, atau kalau misalkan mau lock di 120Hz juga bisa, nah kalau ini udah lebih smooth, ibaratnya kayak kita main karambol, terus dikasih banyak bedak gitu, jadi semua kayak gitu, 120Hz, kalau nggak, kalau 60Hz ya karambol, tapi dikasih minyak ya, jadi keset. Terus untuk layarnya sendiri, dia punya dimensi itu 6,67 inch, yang kelihatan lega banget, karena kalau kita lihat frame keempatnya ini tipis, cuman yang agak mengganggu memang dimensi dari selfie kamarnya yang 20MP, tapi ini kecil aja, paling 2 atau 3 hari lagi, kita bakalan lupa kalau dia ada tonjolannya kecil di sini, masih segede, masih gedean dynamic island-nya iPhone ya, dan untuk kameranya, dia juga sudah support dengan Face ID, tapi kalau saya pribadi, saya aktifnya sih pakai fingerprint, karena sekarang walaupun covid dulu udah nggak terlalu rame, tapi saya masih pakai masker, karena terbiasa, dan kalau pakai masker lebih enak itu pakai fingerprint, fingerprint-nya ini lebih cepat ketimbang fingerprint di HP lain sih menurut saya, kalau kalian lihat, langsung gitu, dan animasinya juga bagus, terus untuk layarnya, dia ini pakai AMOLED, dan juga sudah support HDR ya, jadi kalau kita lihat, kita putar video yang support HDR juga, bakalan muncul opsi seperti ini, kita coba di 2160p60XDR ya, kira-kira seperti ini kualitasnya, dan yang menarik, kalau misalkan kita slide toolbox-nya yang ada di sini, kita bisa atur untuk dia pakai Dolby Atmos atau nggak, nah ini kita coba aja Dolby Atmos, tapi ingat Dolby Atmos itu, kita juga harus putar konten yang juga udah Dolby Atmos, jadi nyambung gitu, nah biasanya, di Netflix itu banyak banget konten-konten yang udah Dolby Atmos, kalau untuk layarnya sendiri, coba kita lihat, ini di resolusi mentoknya dia ya, di upscaling 2160p60fps XDR, sampai WiFi aja nggak kuat ya, tolong ya MNC, ini saya nge-reviewnya gimana nih, kalau WiFi-nya error terus nih, dan seperti ini untuk kualitas layarnya ya, wah ini sih ciri khasnya AMOLED banget, dan dia punya brightness nits yang sampai peak-nya, kalau misalkan kita bawa ke outdoor, itu bisa sampai 900 nits, ini kalau misalkan saya tembakan, ini saya di indoor, tapi ada lighting di situ, nah masih terlihat, walaupun ini brightness-nya belum mentok ya, coba saya mentokkan, search auto-nya saya matikan dulu, nah kira-kira seperti ini, kalau misalkan mentok, terus saya lemparkan ke lighting tuh, kita masih bisa lihat dia, terus ciri khasnya Xiaomi, dia juga udah support dengan true display, ada mode bacanya juga, ada mode sunlight-nya juga, Delta E checkernya, dia ada di 0,66, jadi kalau untuk kualitas warna sih, karena dia juga udah DJI P3 ya, kalian bisa lihat sendiri untuk kualitas warnanya, kira-kira seperti ini, terus tadi kan kita aktifkan Dolby Atmos-nya ya, sekarang kita coba untuk kualitas pikirnya, wah haptic feedback-nya enak ternyata ya, jadi kalau untuk ngetik, dia udah enak haptic feedback-nya, jadi ketika tadi saya masukkan password wifi, itu udah flagship lah, jadi layarnya ini kan gak ada tombolnya, tapi haptic-nya udah enak, motornya udah enak, jadi kalau misalkan kita ketik di layarnya, itu kerasa tactile, kayak dia ada tombolnya gitu lah intinya, beda dengan haptic feedback, yang biasanya ada di HP mid-range atau low, itu kan kalau misalkan kita teken, yang geter semuanya, seluruh batannya gitu geter, kayak beca, tapi kalau ini cuma satu yang kita pencet aja, area itu aja, jadi kayak kerasa ada tombolnya, dan ternyata ketika kita adjust volumenya, dia juga ada, jadi feel-nya itu tek-tek-tek-tek-tek kayak gitu, dan untuk kualitas volumenya, atau kualitas audionya kira-kira seperti ini, ini volumenya di 100%, dia stereo ya, jadi speaker-nya ada di bagian atas dan juga bawah, posisinya kalau misalkan kita main game akan lebih enak, nonton pun juga akan lebih enak, karena biasanya nonton itu aspek rasionya 21 banding 9, nontonnya kayak gini, jadi suaranya itu lebih keluar dari sana gitu, wah, suaranya oke sih ya, untuk sekelas HP yang seharusnya nggak flagship, tapi flagship killer, suaranya udah oke banget, tapi, ya memang ada geternya sih ya, jadi kalau misalkan kita pakai volume 100%, dia terlalu powerful, casingnya itu ikut geter, wajar sih ya, karena memang suaranya imersif banget, sekarang kita cobain gimana performa HP yang katanya bakal jadi flagship killer di tahun 2022 dengan Dimensity 8100, di tuningannya Xiaomi 12T ini, karena katanya ini juga vapor chamber-nya atau sistem cooling-nya itu yang paling gede di versi Xiaomi, jadi apakah dia bisa se-stabil itu, kita lihat, tapi sebelum itu saya mau nunjukin kepada kalian, kalau tadi ini sudah saya update yang paling baru ya, jadi MIUI 13, versi 0.5.0, jadi udah yang paling baru, dan sekarang langsung aja kita coba untuk skor Antutu-nya, dia ada di berapa, dan hasilnya skornya dia ada di sekitar ya, 780 ribu, hampir 800 ribu, kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1, ya dia ada di 1 jutaan, ya selisihnya lumayan sih ya, tapi Snapdragon 8 Gen 1 itu kan masalahnya masih tetap throttling ya, tetap panas, belum ada cooling HP yang menurut saya mumpuni untuk Snapdragon 8 Gen 1, jadi kalau kebutuhannya nggak terlalu yang banyak-banyak nggak terlalu lulut, seharusnya skor Antutu segini sih masih oke, tapi sekarang kita coba untuk Geekbench 5-nya, dia ada di berapa, dan hasilnya untuk single core-nya 906, multi core-nya ada di 3719. Sekarang kita coba lihat untuk sistem cooling-nya ya, katanya kalau saya baca di busnya Xiaomi, adalah sistem cooling terbaiknya Xiaomi lah, wah ya terbiasa sih itu kalau kayak gitu, janji-janji website itu biasa, tapi langsung aja kita buktiin sendiri, dan hasilnya seperti yang kalian lihat, ini nggak ada throttle sama sekali sih ya, jadi skornya itu bener-bener stabil, bahkan di atas 90% terus, nggak ada yang warna kuning, hijau semua. Terus di 3DMark-nya juga skornya, kalau kalian lihat ya, stability-nya itu 99,7%, kurang 0,3% aja udah 100%, padahal ini kita loop sebanyak, kalau wildlife stress test itu berarti 20 kali, tapi dia aman-aman aja untuk stability-nya, dan kalau kalian tanya skor slingshot-nya, dia max out. Udah lah, ini udah nggak cocok di tes di slingshot lah, kalau wildlife extreme-nya masih ada skornya, dan hasilnya kalau pakai full-kan itu 5724, dan untuk di extreme 1417, dan extreme test di wildlife, dia juga dapat skor yang gede banget ya, 99,5%. Kalau untuk baterai, Xiaomi ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh, yang agak aneh, karena biasanya untuk yang fast charging di atas 100W, biasanya dikasih cuma 4500 mAh, nah ini 5000 mAh. Untuk waktu pengincasannya, pakai charger bawaannya ya, yang 120W, ini jadi jam 19.40, saya cese 5%, dan dia full-nya ada di jam berapa nih? Jam 20.19, berarti nggak sampai 1 jam ya, 5% ke 100%, full ya, 100% dan full itu beda, nggak ada 1 jam, jadi sekitar berapa tuh, cuma 30 sekian menit lah ya, dia bisa full. Ya, kenceng sih ya. Terus kalau untuk konektivitasnya, jelas karena dia pakai Dimensity 8100, jadi 5G, terus juga udah ada NFC, wifi-nya pakai YV6, dan Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth yang paling baru loh ini ya, Bluetooth 5.3, yang lebih low power dan lebih cepat lagi konektivitasnya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja, quick review dan juga hands-on dikit-dikit lah ya, dari Xiaomi 12D, kalau untuk full review dari live experience saya, mungkin, ya 2 minggu atau 1 minggu lagi, saya cobain dulu HP-nya, tapi, dengan saya pegang HP ini, sekitar cuma 1 hari untuk tes-tes ini aja, ya kalau dia harganya 6, 6 kecil lah ya, 6,3, 6,5 juta menurut saya bakalan bener-bener flagship killer, tapi kalau masih di 6,9 sih ya, karena masih ada saingannya ya, saingannya itu ada di Realme GT Neo 3, yang pakai chipset yang sama, dia super charge-nya itu 150W, walaupun kameranya lebih gede secara resolusi, itu Xiaomi 12T dengan 108MP, tapi kalau misalkan harganya lebih murah dari Realme, menurut saya bakalan jadi bener-bener flagship killer di tahun 2022, tapi kalau lebih mahal dari Realme sih ya, kayak bukan Xiaomi banget gitu ya. kelebihannya selama saya pakai satu hari ini, jelas desainnya, ini desainnya bagus banget sih ya, kelihatan premium, kelihatan flagship, walaupun ini harganya 6 juta, kayak terlihat dia 12T Pro, yang harganya 11 juta, seharusnya kalau masuk ke Indo, dengan desain curve-curve-nya ini, premium material, ini pakai kaca, ini pakai Corning Gorilla Glass 5, haptic feedback-nya juga udah nyaman, bukan hanya di keyboard-nya aja, tapi juga di ketika kita adjust volume, dan juga kita adjust, atau milih mode foto itu enak banget, jadi feel-nya itu kayak tek-tek, enak banget lah. Terus walaupun skor Antutu-nya itu enggak, sampai 1 juta kayak HP flagship ya, tapi untuk kebetulan saya ini udah cukup sih ya, paling saya main game juga, paling gede juga cuma Genshin Impact doang, enggak ada game lain, dan seperti yang kalian lihat, di game Genshin Impact tadi aman, enggak ada drop FPS, CPU throttle-nya juga aman tadi, 3D Mark-nya juga skornya 99% ke atas, secara performa saya enggak ada komplit, tinggal nanti harganya aja berapa ya, kalau misalkan harganya, pokoknya harus di bawahnya Realme GT Mi U3 lah, kalau misalkan di atasnya ya, ya masih oke, masih wajar sebenarnya, tapi akan lebih flagship killer lagi, kalau di bawahnya Realme GT Mi U3, tapi kalau harganya seharga Upor Inu 8 Pro, wah bahaya nih, mahal dong, jadinya bukan Xiaomi banget dong ya, oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini, saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi, seperti biasa, kalian bisa mengkosinya di kolom komentar, saya Incaste Budi, and see you on the next video, bye-bye! bye-bye!